Halo semuanya, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara jual barang mahal tapi tetap laris. Simak selanjutnya. Halo guys, jadi disini ada uang 10 juta rupiah dan 10 buku jago jualan di Instagram. Nah, saya pengen bagi-bagi 10 juta rupiah dan 10 buku Instagram ini untuk 10 pemenang. Dengan syarat pertama, follow akun Instagram saya disini. Kedua, harus subscribe channel Youtube Riko Huang. Ketiga, menonton 10 video saya setiap hari dari tanggal 10 sampai 20 Juni 2020. Saya akan mengupload 1 hari 1. Dan keempat, silakan komen di 10 video sebanyak-banyaknya dengan format akun Instagram Anda. Dan alasan kenapa Anda harus mendapatkan hadiah, uang tunai, dan 1 buku jago jualan di Instagram ini sebanyak-banyaknya. Pemenangnya akan saya umumkan setiap hari mulai tanggal 11 di Youtube Story saya setiap jam 4 sore. Dari tanggal 11 sampai tanggal 21. Jadi, yang menonton video tanggal 10 akan diumumkan secara acak pada tanggal 11 di Youtube Story. Video tanggal 11 ditonton, nanti diumumin di tanggal 12. Seterusnya, sampai video tanggal 20, diumumin pada tanggal 21 jam 4 sore. Oke, semoga kalian mendapatkan hadiahnya dan menjadi pemenang dari buku dan uang tunai 10 juta rupiah ini. Terima kasih. Video ini disponsori oleh DropshipAja.com Mau jualan online tapi tidak punya produk? DropshipAja di DropshipAja.com Oke, kalau Anda merupakan sebuah konsumen dari sebuah produk yang branded atau mahal, mungkin Anda merasakan bahwa produk ini kok rasanya worth it banget ya. Padahal harganya berkali-kali lipat. Biasanya Anda beli jam mungkin 500 ribu, 1 juta, tapi kok ada jam yang dijual bahkan bisa sampai miliaran, ratusan miliar, puluhan miliar. Kenapa ada seperti itu? Terus kenapa sih ada orang-orang yang membeli barang seperti itu tapi mereka merasa worth it gitu ya. Seperti yang kita tahu, mungkin Anda tahu brand Rolex, Gucci, dan Supreme. Mereka tuh nggak pernah iklan di TV konvensional karena orang yang nonton TV bukanlah target market mereka. Dan saya di sini ingin membedah kenapa sih mereka bisa jualan mahal tapi tetap laris. Bagi setiap orang, membeli barang-barang branded itu bisa jadi kebutuhan untuk bertemu dengan klien, terutama klien-klien yang menengah atas. Yang kedua, kadang barang-barang ini ketika dibeli lalu kita jual malah kita mendapatkan keuntungan jadi menjadi sebuah sarana investasi untuk orang. Dan yang ketiga, ketika kita bertemu orang dan kita menggunakan barang branded, biasanya untuk urusan pekerjaan itu bisa membuat orang memandang kita jauh lebih trust lagi. Sehingga mereka bisa membeli produk kita atau trust dengan kita. Intinya sih seperti itu. Lalu apanya sih yang mereka jual? Mereka sebenarnya tidak menjual produk. Di sisi lain memang produknya berkualitas, tetapi yang mereka jual adalah story atau cerita atau impian. Jadi ketika kita bekerja keras, kita mendapatkan uang, kita tuh punya impian bahwa suatu saat gue bisa beli produk ini. Dan ini merupakan achievement yang harus gue lakukan untuk masuk di level tertentu. Nah, mereka membangun story atau cerita impian ini tidak dalam waktu setengah bulan, satu tahun, enggak. Tapi puluhan tahun dan investasinya besar. Yang kedua adalah toko atau store di tempat mereka menjual produk itu bukan di pasar, tetapi di tempat-tempat yang sesuai dengan target mereka. Ya bisa di tempat-tempat mahal, store-store yang mahal, yang biaya untuk sewanya aja besar gitu. Kenapa? Karena dari segi produk, service, semuanya harus konsisten. Supaya mereka tetap bisa jual mahal. Karena persepsi orang tuh beda-beda, kalau Anda jual barang mahal di pasar, yang di sekitar Anda jualnya barang murah, ya mungkin Anda nggak cocok. Tetapi kalau Anda di level-level atau komunitas yang tempatnya mahal, luxury, service-nya bagus, mewah, ya di situ pasarnya untuk menemani atas gitu kan. Yang ketiga adalah desain visual mereka semua pasti mewah. Jadi nggak ada tuh pakai warna-warna yang norak, terus juga pakai warna-warna yang simple, elegan, mahal gitu. Berikutnya, budget marketing mereka tuh tidak ke TV-TV konvensional yang ditonton orang, tetapi selalu ke tokoh atau tempat yang mewah. Jadi mereka menganalisa dulu kira-kira influencer siapa sih, artis mana sih yang cocok menggunakan barang mewah ini. Tentu biayanya jauh lebih tinggi, tetapi investasi itu sangat worth it untuk membangun sebuah brand yang mahal. Berikutnya, beberapa barang, kenapa sih ketika kita beli, malah pas kita jual harganya malah naik? Karena barangnya dibikin rare atau jarang atau limited. Misalkan hanya ada 10 di negara ini, hanya ada 20, hanya ada 50, hanya ada 100. Sehingga ketika orang membeli, hukum ekonomi kan begini, ketika barang itu jarang di pasaran, tapi permintaan banyak, maka harganya akan naik. Makanya orang sampai berani investasi, berani beli, karena ketika dijual ya untung nggak rugi gitu kan. Terutama Anda sudah tahu kan kayak ada beberapa barang yang dari tahun jebot nih, tahun zaman dulu, terus pas dibeli sekarang tuh harganya malah naik gitu. Kenapa? Karena orang punya kenangan terhadap produk itu, sehingga harganya bisa naik apalagi jarang banget diproduksi. Berikutnya, mulai dari packaging kemasan produknya. Kalau Anda lihat tuh, brand Rolex tuh nggak pake dus biasa gitu. Packagingnya dibikin mewah. Terus juga, kalau Anda datang ke store-nya, pelanggannya tuh nggak cuma pake kaos sama celana pendek gitu. Tapi dia pake jas yang bener-bener kelihatan seperti luxury. Terus juga pasti pake sarung tangan, tatanan rambut diatur, parfumnya, cara berrias, cara berbicara, cara berdiri, berjalan, semua diatur untuk menunjukkan experience dari si brand Rolex tersebut. Ini seperti service, penampilan, etalase, semuanya disetting. Dan berikutnya, mereka tidak ada tuh yang namanya diskon, promo, bla bla bla. Karena yang mereka jual adalah value untuk orang-orang atau kalangan tertentu. Nah ini sedikit ceritanya. Lalu bagaimana cara kita agar bisa tetap jualan mahal, tapi tetap laris? Saya pengen nge-share hal ini. Oke, ini tips yang mau saya share. Yang pertama adalah kita harus memberikan value yang lebih tinggi daripada harga. Value ini artinya adalah nilai yang kira-kira orang beli barang 20 ribu, dia ngerasa, wah gila ini sih harusnya harganya 100 ribu. Orang beli barang 1 juta, wah gila ini harusnya barangnya harganya 10 juta. Gila, gue beruntung banget bisa dapet barang ini. Itu diciptakan. Lalu pertanyaannya adalah, gimana cara menaikkan sebuah value? Yang pertama adalah ciptakan diferensiasi. Jangan perang harga, tapi perang value. Kalau Anda di antara barang 100 ribu dan kompetitor juga jual 100 ribu, kira-kira servis apa yang bisa Anda kasih? Sehingga orang lebih memilih Anda dibandingkan kompetitor Anda. Coba pikirkan baik-baik. Yang kedua adalah tidak hanya dari kualitas produk yang berbeda, tapi juga dari servis yang berbeda. Di sini saya akan menjelaskan contoh cara menaikkan value dari pengalaman bisnis yang saya jalankan. Jadi selama ini saya punya bisnis namanya DropshipAj.com. Dan DropshipAj.com adalah supplier produk custom. Kita jualan barang dari yang casing polo seperti ini, dan orang bisa desain suka-suka sesuai dengan keinginan customernya. Nah, bisa dibilang bisnis seperti DropshipAj.com itu sangat banyak sekali. Contoh, untuk produk seperti ini, kami jual di harga 55 ribu, tetapi di luar sana ada orang yang jual 15 ribu. Nah, pertanyaan sebelum saya jelaskan, kira-kira Anda mau beli yang mana? Tentunya Anda pasti pilih yang 15 ribu dong. Oke, tapi di sini sebagai seorang sales nih ceritanya, saya mau jelasin keunggulan yang bisa Anda dapatkan untuk beli produk 55 ribu nih. Karena saya supplier, jadi saya menjualkannya ke reseller. Dan reseller jualin ke konsumennya lagi. Oke? Nah, pertanyaannya, kalau Anda jadi reseller di tempat saya, kira-kira Anda ingin memilih yang 15 ribu atau 55 ribu? Pasti jawabannya 15 ribu lah, karena harganya lebih murah. Saya juga bakal mau yang 15 ribu. Nah, di sini saya akan menjelaskan, kenapa saya jual 55 ribu, dan saya ingin meyakini Anda, kenapa Anda harus ngambil 55 ribu ya. Yang pertama, saya sudah beli 5 sampai 10 produk yang harganya kurang lebih 15 sampai 20 ribu. Setelah dibandingkan dengan produk yang saya jual 55 ribu, ternyata dia punya kualitas barang yang biasa aja. Maksudnya apa? Bahannya tipis. Kemudian, karena bahannya tipis, ketika dicetak seperti ini, warnanya tidak menyerap secara tajam. Jadi, ketika cetak biru tua, jadinya biru muda. Terus, kemudian dalam hitungan beberapa bulan, warnanya ketika dipakai bisa luntur. Karena kena keringat, karena kena air, kebanting, dan lain-lain. Karena barangnya tipis. Terus juga, packagingnya seadanya. Jadi, menggunakan plastik klip biasa. Kemudian, ketika warnanya beda, atau ada kesalahan, Anda tidak bisa retur. Bayangin, kalau Anda jadi konsumen, punya 10 orderan, dan 5 komplain. Karena kualitasnya biasa, dan tidak bisa retur. Konsumen kalian akan marah tidak? Tentu akan marah. Dan ketika marah, tidak terjadi yang namanya repeat order, atau order kembali. Dan, 15 ribu ini, belum sama ongkos kirim. Jadi, tidak free ongkir. Nah, Anda lihat, barang yang saya jual. Kalau dibandingkan, barang yang saya jual, memiliki ketebalan beberapa mili. Karena di dunia casing itu, ada beberapa jenis bahan, dan saya mengambil bahan yang paling bagus. Dan otomatis, modal barangnya lebih mahal. Yang kedua, otomatis karena bahannya bagus, kualitas untuk ketika dicetak, tintanya menyerap secara baik. Jadi, perubahan warnanya, tidak parah banget, seperti yang 15 ribu rupiah. Dan yang ketiga, ada packagingnya. Jadi, saya ciptakan packaging, di sini, dan di packagingnya ada brand. Sehingga orang di sini, bukan membeli produknya, tapi juga membeli brand. Dan brand ini, setiap bulan kami gunakan untuk promosi ke beberapa artis atau influencer, sehingga orang ngerasa, membeli produk ini, ada brandnya, dipakai oleh orang-orang tertentu. Kemudian, jika ada kesalahan warna, atau penempatan desain yang salah, ini bisa diretur, dan semua ongkos kirim, dan barangnya, itu dropshipajer.com yang menanggung. Juga, 55 ribu ini bisa free ongkir seluruh Indonesia. Jadi, kalau ada kiriman ke Papua, yang ongkos kirimnya 90 ribu, Anda tetap bayar 55 ribu. Berikutnya, kita punya komunitas, jadi Anda kalau mau jualan, baru mulai, kan bingung nih. Nggak ada yang ngajarin, kemudian Anda nggak bisa tanya-tanya, bercerita, yaudah, kita sediain komunitas. Kemudian, stoknya online. Jadi, untuk memesan casing, kaos, itu kan kadang-kadang, di supplier itu, nggak, Anda harus bertanya dulu, stoknya ready atau nggak. Nah, kalau kita, stoknya real time, Anda bisa lihat langsung di website, jadi Anda nggak usah nanya-nanya lagi. Jadi, nggak ada tuh waktu untuk menunggu, langsung lihat stoknya, oke ada, Anda bisa langsung ngomong ke konsumen, ada barangnya. Kemudian, pengerjaannya cepat. Jadi, kalau di supplier itu, sekitar 5 sampai 1 minggu, kita kurang lebih 1 sampai 3 hari. Dan, kalau ngambil di dropshipajer.com, itu ada website. Nah, kalau di 15 ribu, tidak ada. Nah, bayangin, jadi di sini saya sebenarnya tidak perang harga, tapi di sini saya menaikkan value, atau saya perang value dengan yang lain. Kira-kira nih, dari penjelasan tadi, Anda memilih yang mana? Coba, tinggalkan di kolom komentar. Oke, ini kan dari segi supplier. Saya kan bukan supplier. Oke, saya akan jelaskan, kalau Anda langsung menjual barang kepada konsumen. Oke, gimana Anda yang jualan langsung produk custom, jual ke konsumen dengan harga mahal. Jadi, intinya tetap aja sama, yaitu diferensiasi. Yang pertama adalah menjual desain yang sesuai target market. Jadi, teman-teman reseller saya nih, yang ceritanya, mereka jual langsung ke konsumen, value pertama yang mereka lakukan adalah menjual desain sesuai target market. Jadi, misalkan nih, misalkan saya suka dengan taekwondo. Saya punya komunitas taekwondo. Nah, saya pikirin kira-kira desain taekwondo apa, yang kiranya orang suka. Apakah kakinya lagi naik ke atas, atau sabuk hitam, atau apa. Nah, ketika sudah dipikirkan, dibuat desainnya. Kalau nggak bisa bikin desain, ngambil lewat Google. Nah, kalau pengen value-nya lebih tinggi, ya ciptakanlah sebuah desain yang kira-kira di Google nggak ada. Berarti bekerja sama dengan desainer profesional. Nanti tinggal bagi hasil. Setelah ketemu desainnya, reseller kami tuh yang jualan mahal dan untung besar tuh, selalu bilang bahwa mereka tuh nggak menjual custom product. Jadi, nggak jual custom kaos, bisa desain suka-suka, custom casing bisa desain suka-suka, nggak. Tapi, dia bilang bahwa dia jual casing taekwondo, gitu loh. Atau casing untuk orang yang suka dengan motor, atau orang yang berprofesi sebagai dokter. Karena kalau jualan custom product, di mana-mana udah ada. Sehingga persepsi orang bahwa ini orang tuh, tahu deh apa yang gue pengen. Itu yang diciptakan. Yang kedua, kalau yang lain tuh nggak terima konsultasi online, dan balasnya jutek. Kalau reseller di tempat, kalau reseller dropship aja.com, itu terima konsultasi online. Jadi, Kak, pengen dong desain tekono-nya diubah seperti ini, seperti itu, pengen tambah ini, pengen tambah background, ganti foto, bisa nggak? Bisa secara gratis. Makanya kadang-kadang, reseller dropship.com tuh butuh waktu kayak 3 hari, 4 hari konsultasi gratis, sampai akhirnya membeli. Dan konsumennya ngerasa worth it. Di luar sana nggak di service sebegininya. Kalau di dropship.com, resellernya tuh hebat deh. Gitu loh. Nah, yang ketiga adalah, memberikan potongan harga untuk pembelian kedua, atau kuantiti lebih banyak. Nah, di sini keunggulannya. Jadi, orang nggak merasa rugi untuk beli 2, 3, atau menawarkan ke temen-temennya. Oke. Yang keempat, banyak dari reseller itu, melakukan fitur yang namanya COD, atau cash on delivery. Jadi, buat konsumen yang nggak percaya, jadi bisa kirim dulu, ketika barang sampai, bayarnya belakangan. Nah, untuk customer-customer yang nggak percaya, biasanya disediakan fitur untuk pembayaran lewat Indomaret, atau Alphamart. Karena, itu membuat mereka lebih trust, karena kita bekerja sama dengan Indomaret dan Alphamart. Kayak gitu. Dan yang kelima adalah, menggunakan iklan berbayar. Reseller di tempat saya itu, jual, dapat barang Rp 55.000. Mereka tuh bisa jual sampai Rp 120.000. Bahkan, ada beberapa konsumen yang dari Jepang, dari Singapura, dalam Malaysia, itu bisa jual sampai Rp 200.000, sampai Rp 400.000. Padahal, harga barang kita Rp 55.000. Nah, bayangin, kalau Rp 120.000 dikurangin Rp 55.000, sampai dengan Rp 65.000. Nah, Rp 65.000 ini, digunakan Rp 35.000 untuk iklan berbayar, di Instagram dan Facebook. Rp 30.000-nya ditabung untuk operasional atau uang kas. Jadi, tidak digunakan untuk beli, belanja untuk kebutuhan pribadi. Bedanya, sama yang dapat Rp 15.000, biasanya mereka tuh nggak mungkin jual sampai Rp 120.000. Kenapa? Kalau mereka jual segini, itu konsumennya pasti marah-marah, ngamuk gitu. Karena, jelas barangnya beda, marketnya beda. Jadi, kalau ada konsumen yang bilang barang kamu mahal, padahal kamu jual ke kualitas, itu berarti bukan target market kamu. Berarti itu segmennya lebih menengah-bawah lagi. Nah, mereka paling cuma bisa jual Rp 25.000, yaitu mendapatkan keuntungan Rp 10.000. Nah, bayangin, Rp 10.000 ini mau ngiklan ke siapa? Pasti mereka nggak mungkin bayar artis, endorse influencer, otomatis calon pengunyanya lebih sedikit. Kalau yang Rp 35.000 untuk iklan ini, satu produk, itu jangkauannya bisa lebih banyak lagi. Dan itulah yang bikin bisnis maju. Oke, inti dari penjelasan ini semua adalah, untuk bisa menjual barang laris manis, kalian harus bisa menciptakan value yang lebih tinggi dibandingkan harga barang tersebut. Dan ini harus berbeda dari yang lain, dan kalian harus pikirkan terhadap produk yang kalian jual masing-masing. Oke, bagaimana untuk saya yang bingung produk yang laku apa, dan lain-lain. Saya merekomendasikan, yaudah Anda langsung aja jualan produk dropshipaja.com. Oke, jadi pada tanggal 20 sampai 30 Juni 2020, pendaftaran dropshipaja.com itu akan dibuka dari harga Rp 300.000 menjadi Rp 99.000. Dan Anda akan melempatkan beberapa fasilitas, mulai dari akses produknya, website gratis, materi online, kelas bisnis gratis selama satu tahun, katalog produk untuk jualan, komunitas, dan masih banyak lagi. Cara daftarnya langsung kunjungi dropshipaja.com. Oke, ini aja yang mau saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe video ini untuk mendapatkan video dan manfaat pada materi berikutnya. Terima kasih.